Kitab Bilangan, Pasal 14 Bangsa Israel memberontak Bangsa Israel mulai menangis dengan keras Mereka menangis terus sepanjang malam Suara tangisan mereka makin keras seakan-akan paduan suara besar Yang sedang mencurahkan keluh kesah terhadap Musa dan Harun Ah, kenapa kita tidak mati saja di Mesir? Ratap mereka, atau di padang gurun ini Daripada dibawa ke negeri yang ada di hadapan kita sekarang Tuhan akan membinasakan kita di situ Dan anak istri kita akan dijadikan budak Marilah kita keluar dari sini dan kembali ke Mesir Lalu sujudlah Musa dan Harun di hadapan bangsa Israel itu Dua dari antara para pengintai Yaitu Yosua Putranun dan Kaleb Putra Yefune Merobek-robek pakaian mereka Dan berkata kepada semua orang itu Di depan kita ada sebuah negeri yang sangat baik Dan Tuhan mengasihi kita Ia akan membawa kita dengan aman masuk ke negeri itu Dan menyerahkannya kepada kita Negeri itu sangat subur Sebuah negeri yang limpah dengan susu dan madu Janganlah berontak terhadap Tuhan Dan janganlah takut terhadap penduduk negeri itu Karena mereka bagaikan makanan yang empuk bagi kita Pelindung mereka telah disingkirkan Tuhan menyertai kita Dan tidak akan melindungi mereka Janganlah takut terhadap mereka Tetapi orang-orang itu mengancam Hendak melempari mereka dengan batu Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan Di kemah pertemuan Kepada semua orang Israel Dan Tuhan berfirman kepada Musa Berapa lama lagi orang-orang ini menghina aku Apakah mereka tidak juga Mau percaya kepadaku Sekalipun aku sudah membuat Segala mujizat diantara mereka Aku akan mencabut Hak waris mereka Dan aku akan membinasakan mereka Musa berkata kepada Tuhan Tetapi apakah pendapat orang-orang Mesir Kalau mereka mendengar hal ini Mereka sudah menyaksikan kuasamu Pada waktu engkau menuntun umatmu Keluar dari tengah-tengah mereka Mereka telah menceritakannya Kepada penduduk negeri itu Yang menginsafi bahwa engkau Tuhan Menyertai umat Israel Dan bahwa engkau Tuhan Berbicara kepada umat ini Muka dengan muka Mereka melihat tiang awan Dan tiang api yang berdiri di atas kami Dan mereka tahu Bahwa engkau memimpin Dan melindungi kami siang malam Kalau sekarang engkau Membinasakan segenap umat Israel Bangsa-bangsa yang telah mendengar Tentang kebesaran namamu Akan berkata Tuhan terpaksa membunuh mereka Karena ia tidak sanggup Memelihara mereka Sewaktu di Padangguren Ia tidak cukup kuat Untuk membawa mereka Masuk ke negeri Yang telah dijanjikannya Kepada mereka dengan sumpah Tunjukkanlah kuasamu yang besar Sebagaimana telah kau katakan Bahwa Tuhan panjang sabar Dan berlimpah kasih setianya Suka mengampuni kesalahan Serta pelanggaran Sekalipun Tuhan Tidak akan membiarkan dosa Tanpa hukuman Bahkan akan menimpakan Hukuman dosa Seorang ayah Ke atas anak-anaknya Sampai keturunan ketiga Dan keempat Hamba memohon Kepadamu Demi kasih setiamu Ampunilah dosa-dosa Bangsa ini Seperti engkau Sudah mengampuni Mereka selama ini Dari sejak kami Meninggalkan Mesir Sampai sekarang Lalu Tuhan berfirman Baiklah Aku akan mengampuni mereka Seperti yang kau minta Tetapi Demi aku yang hidup Seluruh bumi akan dipenuhi Dengan kemuliaan Tuhan Dan orang-orang ini Yang telah melihat Kemuliaanku Dan mujizat-mujizat Yang kulakukan di Mesir Dan di Padanggurun Namun sudah Sepuluh kali menolak aku Mereka tidak mau Mempercayakan diri Kepadaku Ataupun menaati aku Tidak seorang pun Dari mereka itu Akan melihat Negeri yang telah Kujanjikan Kepada nenekmu Yang mereka Tetapi Kaleb Hambaku Adalah orang Yang berbeda Dengan mereka Ia menaati aku Dengan sepenuhnya Aku akan membawa dia Kedalam negeri Yang telah dikunjunginya Sebagai pengintai Dan keturunannya Akan mendapat Bagian penuh Di dalam negeri itu Tetapi Karena orang Israel Sudah begitu ketakutan Terhadap orang Amalek Dan orang Kanaan Yang hidup Di lembah-lembah itu Maka besok Engkau harus Kembali Kepadanggurun Ke arah Laut Teberau Atau Laut Merah Selanjutnya Tuhan berfirman Kepada Musa Dan Harun Berapa lama lagi Bangsa yang jahat ini Menggerutu Kepadaku Karena aku Sudah mendengar Segala sesuatu Yang mereka katakan Sekarang katakanlah Kepada mereka Demikian Demi aku yang hidup Aku akan berbuat Kepada kamu sekalian Apa yang kamu takutkan Kamu semua Akan mati Di padanggurun ini Tidak seorang pun Di antara kamu Yang sudah berusia 20 tahun ke atas Yang menggerutu terhadap aku Akan memasuki Negeri perjanjian Hanya Kaleb Putra Yefune Dan Joshua Putranun Yang dibolehkan Memasukinya Kamu mengatakan Bahwa anak-anakmu Akan menjadi budak Orang-orang Di negeri itu Tetapi sesungguhnya Mereka akanku Bawa masuk ke negeri itu Dengan selamat Dan mereka Akan mewarisi Negeri yang telah Kamu pandang hina Namun kamu sendiri Akan mati Dan mayat-mayatmu Akan terkapar Di padanggurun ini Kamu akan Mengembara di padanggurun ini Selama 40 tahun Untuk membayar Ketidaksetiaanmu Sampai Kamu semua mati Karena para pengintai Telah memasuki Negeri itu Selama 40 hari Maka Kamu harus Mengembara di padanggurun Selama 40 tahun Satu tahun Untuk satu hari Demikianlah Kamu akan Menanggung beban dosamu Aku akan Mengajar kamu sekalian Apa akibatnya Bila kamu Menolak aku Aku Tuhan Sudah berbicara Setiap orang Di antara kamu Yang telah bersekongkol Untuk melawan aku Akan mati di sini Di padanggurun Kesepuluh orang Pengintai itu Yang telah menghasut Umat Israel Dengan menimbulkan Ketakutan dalam hati mereka Sehingga mereka Memberontak terhadap Tuhan Dibinasakan oleh Tuhan Dengan tulah Dari semua pengintai itu Hanya Joshua Putra Nun Dan Caleb Putra Yefune Yang masih hidup Duka cita yang Sangat besar Meliputi seluruh Perkemahan Pada waktu Musa menyampaikan Firman Allah Kepada umat Israel itu Perbuatan nekat Bangsa Israel Pada keesokan harinya Mereka bangun Pagi-pagi Dan mulai berjalan Menuju negeri perjanjian Mereka berkata Kami menyadari Bahwa kami Sudah berdosa Tetapi sekarang Kami bersedia Untuk memasuki Negeri yang sudah Dijanjikan Tuhan Kepada kita semua Tetapi Musa berkata Sudah terlambat Perbuatan kalian Sekarang ini Berarti Tidak menaati Allah yang Memerintahkan Agar kita Balik-kembali Kepada gurun Jangan melanjutkan Rencana kalian itu Sebab kalian Pasti akan Ditumpas oleh Musuh Karena Tuhan Tidak menyertai Kalian Tidakkah kalian Ingat Orang Amalek Dan orang Kanaan Ada di situ Kalian telah Meninggalkan Tuhan Dan sekarang Ia akan Meninggalkan kalian Tetapi mereka Nekat dan maju Terus Ke daerah Yang berbukit-bukit Sekalipun Tabut perjanjian Tuhan dan Musa Tidak meninggalkan Perkemahan Maka turunlah Orang-orang Amalek Dan orang-orang Kanaan yang tinggal Di bukit-bukit itu Menyerang mereka Dan memukul mereka Mundur Sampai kehormat Sampai kehormat